Sumber kita yang kedua, Desi Damayanti Felner, ini adalah seorang perawat dan juga ibu dari dua orang anak yang saat ini tinggal di daerah Suola. Desi mempunyai banyak pengalaman di bidang hospitality, tetapi juga keperawatan. Dan saat ini Desi bekerja sebagai tenaga keperawatan di bagian Psikogeriatica Rinova Bonsorg Centrum di Ols. Desi, silakan. Halo, bagaimana? Terima kasih Mbak Manik. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Baik. Tadi kita udah dengerin bersama diskusi dengan dokter darah tentang gejala, gejala demensia, situasi demensia di Belanda, kemudian juga diagnosisnya. Ternyata tidak hanya diagnosis fisik atau disk, tapi juga diagnosis keperawatan, diagnosis setelah itu bagaimana? Mau tinggal bagaimana? Kalau tidak bisa tinggal di rumah, bagaimana? Nah ini kita pengen tanya-tanya ini pengalaman Kak Desi atau Desi dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, Desi sekarang bekerja di Wonsorg Centrum itu bahasa umumnya apa? Nursing Home? Nursing Home ya. Jadi memang kalau... Pusat rawat. Jadi kalau Wonsorg Centrum itu berarti center dari nursing house ya. Jadi itu ada terbagi tiga kalau di tempat yang aku kerja, itu lumayan besar. Jadi ada yang namanya Feplay House. Feplay House itu jadi untuk orang-orang yang sudah berat lah begitu ya. Nah itu yang tempat saya kerja. Terus ada juga Versor Hings House. Itu untuk orang-orang yang masih bisa mengurus dirinya sendiri tapi butuh perawat gitu. Untuk perawatan misalnya mesti pasang kaos kaki medis, stone kaosan, atau mungkin untuk suntik insulin, kayak gitu. Terus ada juga Tau Sorah. Tau Sorah itu home care ya berarti. Jadi dalam satu kesatuan seperti mungkin bisa dibilang kompleks apartemen ya. Seperti itu. Jadi untuk yang saya, saya pernah kerja di Tau Sorah atau di home care dulu. Tapi sekarang di Feplay House atau di nursing home. Untuk bagian... Ya jadi pasien-pasiennya ya kasusnya, kasus-kasus berat semua. Karena mereka ya semuanya dimensia dengan berbagai macam jenisnya seperti yang dokter darah tadi bilang ya. Jadi setelah di refer misalnya keluarga seperti dokter darah bilang orang terdekat atau keluarga sudah melihat adanya gejala-gejala dan adanya ketidakmampuan orang tersebut atau orang tua mereka gitu untuk mengurus dirinya sendiri. Dan pokoknya sudah tersinyalir semuanya itu sudah aneh gitu. Jadi mereka biasanya masuk ke Fezor Hing House atau sebelum masuk ke Feplay House ya. Tapi ada juga yang memang udah parah tau-tau harus masuk ke nursing home yang aku kerja gitu, tempat aku kerja. Jadi itu untuk yang parah-parahnya lah gitu kasus-kasusnya. Di sana untuk tenaga keperawatannya kita ngurus mereka. Dari mulai bangun tidur terus aktivitas ketika mereka udah bangun nanti dimandiin atau di waslap gitu ya. Daily activity biasa. Terus sesudah itu kalau mereka pakai kursi roda, pakai dudukin di kursi roda habis itu. Terus kita ada, jadi kalau di tempat saya itu lumayan besar untuk ukuran Feplay House-nya atau nursing home-nya itu untuk 16 orang pasiennya. Oke, jadi tadi... Jadi kalau untuk ukuran Belanda itu lumayan besar. Oke. Bukan yang small scale gitu. Ya, Desi aku balik-balik sedikit ke belakang ya. Jadi tadi seperti kompleks apa? Kompleks apartemen. Apartemen, ya betul. Ada di bagian, ada bagian yang untuk orang yang masih bisa aktivitas mandiri. Ada yang memang khusus untuk demensia yang sudah keberat. Yang 24-7. Ya, betul. Perhatian gitu ya, yang bekerja di sini ya, di bangsal yang khusus untuk orang dengan demensia yang sudah stage berat gitu ya. Jadi tempat tidurnya pun itu ada detektornya. Terus di bawah tempat tidur itu, kita ada detektor lagi di bawahnya. Jadi kalau kakinya keluar tempat tidur aja langsung bunyi telepon kita. Terus kalau dia ada juga yang demensia, tapi sebenarnya jalannya susah. Jadi dia pakai rollator, apa itu rollator ya mbak ya? Apa ya? Alat bantu jalan. Alat bantu gerak ya. Alat bantu jalan itu yang pakai roda. Itu mereka ambil itu, terus mereka mungkin sudah kebelet mau pipis apa gimana. Karena walaupun mereka pakai pampers, pakai pampers gitu, tapi tetap mereka tuh masih ada yang masih suka. Ada rasa mau pipis tuh masih ada. Jadi mereka ke WC. Nah nanti di WC juga ada sensor lagi, jadi bunyi lagi di kita. Oh, jadi benar-benar 24-7 dipantau. Keamanan dan kesehatan mereka memang paling utama ya Desi. Jadi ada juga pasien di kita itu yang Lewy Body Alzheimer-nya. Jadi, dan dia tuh sering sekali jatuh dari tempat tidur, apa gimana gitu ya. Jadi pokoknya saking seringnya jatuh tuh dua minggu lalu tuh jatuh terus hipnya pinggulnya patah. Akhirnya mesti ke rumah sakit. Tapi abis itu balik lagi. Tapi mungkin hari yang sama saat dia balik dari rumah sakit, itu dia jalan biasa loh. Aku sampai, itu apa enggak sakit ya? Jadi kayak mungkin kalau aku rasa sih, ininya masih ada. Apa, apa, masih, apa, masih dari bius-biusnya masih ada lah gitu ya. Narkosenya, jadi mungkin dia enggak berasa. Aku juga enggak ngerti. Kita enggak ada yang ngerti itu. Kok bisa begitu? Tapi hari selanjutnya sih benar-benar susah bergerak. Jadi kita tuh ada namanya archoterapeut di situ, daily. Misalnya duduknya. Duduknya nih kayaknya kok kakinya tuh jadi sakit, apa bengkak, gara-gara. Mungkin bisa jadi karena kursinya enggak benar, enggak cocok buat dia. Iya, terus kursi roda juga ya. Kursi roda juga enggak semuanya baik untuk semua orang gitu. Maksudnya ada juga orang-orang yang mungkin harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Nah, itu pakai archoterapeut. Terus ada juga fisioterapi. Nah, itu juga mereka tuh berdua datang daily di tempat kita. Jadi yang kayak pinggulnya patah, itu setiap hari, walaupun cuma lima step, tapi dia berdiri. Jalan sedikit, kalau lihat, oh mukanya tuh kayaknya udah sakit banget. Udah dudukin lagi gitu. Ya, berarti di dalam bangsal itu memang ada kerjasama ya antara tenaga bis, baik dokter, perang. Berarti disiplin, ya. Ya, dokter lansia, seperti dokter darah. Kemudian ada juga ergoterapeut, ada fisioterapeut. Ya, jadi kerjasama. Ya, dokter in-house, ya benar. Desi punya foto kayaknya untuk membuatkan situasi di nursing home atau di Desi. Mungkin kalian bisa tampilkan fotonya? Iya. Oh, aku yang tampilkan atau mbak? Nih, aku, kita sudah ada, tapi aku minta kalian untuk tampilkan fotonya. Oh, iya, iya. Ini foto ruang tamu atau bisa juga kayak, pokoknya all activity kita melakukannya di sini. Jadi, ini foto ini, jadi ada kitchen-nya, kitchen-nya lumayan besar. Terus, jadi kita tuh ada orang-orang yang kerja di kesehatan ya, perawat seperti saya. Tapi juga ada orang yang kerja kayak food and beverage, mbak. Jadi, yang ngurusin makanan mulai jam 8 sampai setengah 3 siang. Jam 8 pagi sampai setengah 3. Habis itu tuh dari jam setengah 3 sampai jam 9 malam mereka kerjanya. Dua shift dalam satu hari. Mereka ngurusin makan untuk para pasien, terus coffee, jadi abis makan pagi ada coffee, terus abis makan siang juga ada coffee juga, kayak gitu. Terus juga activity, kita punya activity, orang yang melakukan activity gitu loh, mbak. Contohnya apa itu? Aku tertarik sekali, tadi kan makan, bangun tidur, itu kan daily aktivitas ya. Iya, betul. Hari-hari. Tapi, apakah mereka juga ada aktivitas lain misalnya? Iya, betul. Jadi, aktivitas itu seperti misalnya, oh iya, kita juga ada ini mbak, apa, freiwillher apa, volunteers ya. Jadi, setiap hari Kamis tuh ada volunteers dateng, selasa juga. Nah, mereka tuh bisa ngajakin ngobrol, main game, gamenya, atau baca ya buat pasien, baca buku, bacain buku, terus liat foto-foto di bukunya gitu. Terus, sama jalan, jadi pasiennya didudukin, terus nanti ronca, ronca, bauten, ever ronca, lopen gitu. Terus, yang lucunya, dan saya pikir ini unik sekali, kita juga ada namanya knuffle conine. Knuffle tuh kan artinya peluk ya, conine itu... Kelinci. Kelinci. Jadi, di Belanda tuh ada spesial company khusus, itu namanya knuffle conine memang. Nah, itu, jadi konine-nya tuh, kelincinya gede-gede gitu ya. Itu kelincinya udah di training. Oh! Iya, jadi kelincinya ntar dia bawa sekitar mungkin delapan, apa, sepuluh kelinci gitu ya. Terus nanti didudukin di atas, apa, apa itu, pillow apa ya, cushion. Bantal? Bantal, ya. Bantal besar gitu ya, agak besar mungkin 40x40 cm, di tengahnya tuh taruh kelinci itu. Terus nanti si omanya itu ngelus-ngelus gitu. Pokoknya tuh, ini banget, apa, lucu gitu ngeliatnya. Tapi sayang-sayang nggak bisa foto, padahal pengen aku foto. Lucu soalnya. Mereka tuh kayak ngobrol sama kelincinya gitu. Iya, ya. Jadi, untuk menstimulir, ya, kepala ya, neuro-neuro mereka. Terus, ada juga kita namanya poni. Jadi, ada kuda poni yang kecil-kecil tuh, itu datang juga ke afdeling juga. Jadi, kalau si knufel konain datang, terus abis itu binggu depannya si poni datang. Nah, itu kuda poninya, aku sampai aduh lucu banget ini kuda poninya, kecil gitu. Terus, gimana sih di Belanda kudanya kan mdut-mdut gitu ya. Terus, itu, jadi si omanya tuh mau yang bisa jalan dengan rollator atau pakai, yang pakai rollstool atau wheelchair, kursi roda. Atau yang bisa beneran jalan, itu nanti sama yang megangin si kudanya poni ini, nanti di sampingnya si omanya jalan. Iya, iya, iya. Terus, sampai dipegang-pegang gitu, terus kayaknya, bukannya dia dudukin ya, enggak dudukin ya. Untuk apa ya, untuk... Merangsang, iya. Menyalurkan kasih sayang, iya. Jadi, kayaknya untuk merangsang mungkin dokter darah lebih fasih tuh, bisa serangin lebih fasih. Itu kayaknya untuk percikan-percikan rangsangan di otak, iya. Terus, pokoknya, tapi ada juga yang pasien-pasien yang... apa, Alzheimer-nya udah tingkat tinggi sekali, itu nggak bisa pakai itu. Jadi, kita pakenya itu, apa, kucing e-cat. Jadi, kucing yang kalau dipegang, tar, miang, gitu. Padahal robot, robot cat. Iya, iya, iya. Terus, ada yang anjing cat, gitu, macem-macem. Kayak gitu. Aduh, Kak Desi, menarik sekali, banyak sekali ternyata aktivitasnya yang membuat kita itu juga melihat bahwa, oh, ternyata orang dengan demensia, walaupun sudah stage berat, itu masih bisa ya ternyata melakukan sesuatu untuk kasih sayang mereka. Dan memang perlu diperhatikan juga untuk anak-anak yang lebih muda, untuk generasi yang lebih muda. Iya, betul. Tetap perlu untuk menyalurkan kasih sayang, mereka bisa melalui tatapan, melalui sentuhan. Iya, betul. Pertanyaan terakhir, apa Kak Desi punya pengalaman tentang orang dengan demensia, tapi dari latar belakang migran, seperti mungkin Indonesia? Kalau dari di sini kerja sama orang tua, atau dengan BR demensian itu, aku sih nggak ada yang orang Indonesia benar. Tapi di family ada ibuku sendiri ya. Jadi, untuk kerja di sini, aku nggak pernah sih sama orang Indonesia. Kalau yang latar belakang migran, di sini kan banyak ada dari latar belakang Maroko. Iya, iya. Tapi, so far sih, itu aku temui pas aku kerja di home care. Nah, kalau itu udah ya mix semuanya banyak sekali. Terutama Maroko sama Turki ya, kalau di sini. Oke, oke. Kendala bahasa, pastinya. Tetap ya, berarti ada mungkin perbedaan ya, mungkin kendala bahasa. Tapi biasanya kalau kita datang untuk home care gitu, misalnya untuk suntik gitu ya, insulin, mereka tuh udah tahu kapan kita datang kira-kira, terus apa yang mesti kita lakuin gitu. Jadi, mereka juga ya nggak ngomong banyak gitu. Desi, terima kasih sekali buat waktunya. Terima kasih sekali buat sharingnya. Untuk para narasumber, jangan pergi dulu, karena nanti kita masih ada panel, kita mendiskusikan beberapa pertanyaan dari penonton YouTube.